Maka kalau kita sekarang membayangkan bahwa fenomena wabah penyakit koronavirus saja sudah menimbulkan kepanikan seperti ini, paham lagi nanti Pak, ini padahal baru koronavirus Pak, belum tiba-tiba peta dunia berubah, belum tiba-tiba dimana-mana gelap bulitan 40 hari 40 malam, kayak apa lah dunia Pak. Al-Fatihah 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 Seluruh nali ini adalah terjadinya kematian massal. Banyak orang tewas tentunya. Karenanya kita menemukan hadis tentang peperangan di zaman al-Mahdi yang mengisyaratkan betapa populasi total planet bumi ini sudah tidak seperti sekarang. Kalau sekarang 6 miliar, 7 miliar gitu ya. Mungkin nanti setelah terjadi dukhan, terjadi pembenaman di timur di barat, terjadi shutdown on water technology, terjadi kelaparan global, orang sampai berebut makanan sampai ke derajat saling berbunuhan ya. Maka boleh jadi penduduk planet bumi ini tinggal 1 miliar ya. Atau berangkali setengah miliar, mungkin 1.4 miliar ya. Kenapa? Karena ada hadis mengisyaratkan bahwa di zaman al-Mahdi nanti, kita umat Islam akan terlibat dalam sebuah perang yang Nabi mengistilahkan dengan al-Malhammahkubro, perang besar. Melawan siapa? Melawan Rum. Rum itu Eropa. Eropa Nasrani. Dan dalam perang besar ini, Nabi memberikan gambaran kuantitas pasukan Rum itu. Kata Nabi, pada saat perang Malhammahkubro nanti, pasukan Rum akan mengibarkan 80 bendera. Setiap benderanya 10.000 personil. Dalam hadis yang lain dan hadis yang kedua ini, lebih sering kita temukan, setiap benderanya 12.000 personil. 80 x 10.000 berapa? 800.000. 12.000 x 80.000 berapa? 960.000. Jadi minimal pasukan Rum itu 800.000 personil. Maksimal 960.000 personil. Kalau pakai hitungan sekarang, Pak, 80 negara, masing-masing negara 10.000, 12.000 itu banyak apa sedikit, Pak? Sedikit. Sedikit sekali. Indonesia saja yang tidak bisa melindungi Pulau Natuna, ya, tentaranya, ya. Itu jumlahnya berapa, Pak? 500.000. Satu negara, Pak, satu bendera. 500.000. Nah, kenapa Nabi mengistilahkan itu perang besar? Padahal jumlah benderanya 80, personilnya per benderanya cuma 12.000, 10.000. Karena pada saat itu, jumlah populasi planet kita ini sudah jauh berkurang dibandingkan sekarang. Jelas, ya? Dan peperangan sudah tidak model sekarang, Pak. Peperangan sudah kembali seperti masa lalu. Menggunakan pedang, tombak, berkuda, panah, ya. Peperangan yang jauh lebih kesatria daripada zaman sekarang. Zaman sekarang kan peperangannya peperangan apa namanya? Anak SD main di warnet, Pak. Terutama itu yang dinikmati oleh pihak musuh, kafir barat. Kalau pihak musliminnya, mu'mininnya, mujahidinnya, masih sama aja. Keringat-keringat di bawah matahari, harus pakai AK-47, M16, paling jauh RPG. Senjata anti-tank. Anti-tank. Sementara mereka di ruang AC, pakai mouse, pakai komputer, ngirim drone, tanpa awak, ditempelin rudal di dronenya. Kayak main game aja. Persis kayak main game. Nah, jadi saudara ku rahimah kemulah, termasuk yang kita harus sadari, bahwa menjelang al-mah dimuncul, maka terjadilah perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Perubahan geopolitik. Tadi signifikan depopulation sudah kita bahas, berkurangnya secara drastis jumlah penduduk bumi. Perubahan peradaban. Gimana nggak berubah apa peradaban? Tiba-tiba nggak ada lagi alat-alat komunikasi yang kita nikmati sekarang ini, Pak. Nggak ada. Nggak ada lagi namanya naik motor, naik mobil, naik pesawat. Nggak ada, Pak. Kita harus kembali mensyukuri nikmat kaki kita, Pak. Dengan banyak berjalan kaki. Atau naik hewan ciptaan Allah. Keledai, kuda, konta, sapi, kerbuk. Itu yang bisa kita gunakan. Jadi dunia berubah lama sekali, Pak. Dan geopolitik ini pasti berubah. Bahkan saya menduga kuat, jika ini berlangsung bersamaan, Pak. Duhon, kabut asap, ya kan. Yang menimbulkan azab yang pedih. Kemudian pembenaman bumi di timur dan di barat yang menimbulkan reduksi geografi peta dunia. Ini kan ketika terjadi pembenaman bumi di timur dan di barat, Pak. Wilayah timur seluas ini terbenam. Wilayah barat seluas ini terbenam. Kecuali dataran tingginya. Puncak-puncak gunungnya, puncak-puncak bukitnya yang di atas ratusan meter tingginya. Karena dia aman waktu itu, kena hantam tsunaminya, dia aman. Ini masih ada. Jadi mungkin Amerika Utara, Amerika Selatan menjadi kepulauan Amerika. Ini di timur ini, wilayah seluas ini dari Rusia bagian timur, China, Jepang, Asia Tenggara, termasuk Nusantara, Australia, Selandia, Baru. Ini jadi kepulauan timur. Kepulauan timur jauh. Peta dunia berubah, Pak. Dan akhirnya, sentral kesibukan umat manusia itu adanya di sini saja. Nah, saya membayangkan, kalau itu semua terjadi bersamaan, Pak, shutdown pula modern technology, orang kelaparan, orang panik semua, maka yang namanya institusi negara menjadi sejarah, Pak. Sejarah, Pak. Nggak ada lagi institusi negara. Yang namanya Pak Presiden itu, dipanggil Pak Presiden, udah nggak ada gunanya. Karena dia sudah tidak bisa berperang sebagai Presiden. Dia mau mengerahkan pasukan polisi, pasukan tentara. Kalaupun dia bisa menghubungi kapolinya, pangatnya, panglimat TNI-nya, tapi begitu dia bilang, kerahkan pasukan, bingung panglimatnya. Bagaimana cara mengerahkannya? Kalaupun bisa dia jumpai para jenderal-jenderalnya, jenderalnya pasti pada bilang, oh maaf, anak istri saya nomor satu, harus saya pikirkan, makan mereka gimana? Bubah, Pak. Dunia berubah. Maka kalau kita sekarang, membayangkan bahwa fenomena, wabah penyakit coronavirus saja sudah menimbulkan kepanikan seperti ini, Pak, apalagi nanti, Pak. Sambil sekarang ini kita masih memiliki yang namanya, alat telekomunikasi. Yang di satu sisi bisa meneramkan kita, tapi di lain sisi juga menjadi penyebab kepanikan kita. Iya kan? Kalau kita mau jujur, sebenarnya coronavirus ini, nggak usah kita banyak baca artikel, Pak. Lihat ininya saja, tabel updating informasinya. Kan kita ada tuh link untuk melihat update sekarang ini sudah berapa yang tewas, berapa yang terjangkiti sedunia, dan berapa yang sembuh dari yang terjangkiti itu. Kalau kita mau jujur, Pak, kita tuh nggak usah panik. Kenapa? Karena jumlah yang tewas, karena terjangkiti virus ini, Pak, jauh lebih kecil daripada jumlah yang sembuh. Yang sembuh tuh prosentasinya besar sekali. Tapi entah kenapa, orang cenderung melihat yang mengerikannya. Ini padahal baru coronavirus, Pak. Belum tiba-tiba, apa namanya, peta dunia berubah. Belum tiba-tiba, dimana-mana gelap bulita 40 hari 40 malam. Kayak apa, Pak, dunia, Pak. Nah, jadi dalam kondisi seperti itulah, Allah Ta'ala akan menghadirkan pemimpin kita. Nah, jadi ketika kaum kufar masih menguasai teknologi modern seperti sekarang, maka sistem dajjal, sistem kafir syirik yang disebut sistem dajjal ini, dapat seenaknya menjalankan berbagai kezolimannya, Pak. Contoh, teknologi digunakan untuk kezoliman dalam hal surveillance, dalam hal pengawasan ketat setiap individu. Ini kan mengerikan sekali, Pak. Sekarang ini di China, itu di sekolah-sekolah elementary school-nya, sekolah dasarnya, itu anak-anak masuk kelas itu harus pakai alat seperti ini, Pak. Tapi bukan kayak gini, dan ditempelkannya bukan kayak gini, ditempelkannya begini, Pak. Di otaknya. Terus nanti tersambung ke komputer gurunya, gurunya bisa lihat si murid yang sebelah sana lagi mikirin apa? Yang sebelah sana mikirin apa? Dahsyat, Pak. Tingkat surveillance-nya itu dahsyat. Kalau dia mikir sesuatu di luar kelas, langsung dihukum. Nah, jadi saudara kurahimu'kumullah, surveillance ini makin hari, semakin ingin dioptimalkan. Dan kita ini akan menjadi bagian dari yang di surveillance, dipantau. Terus, dengan adanya teknologi ini, terjadilah remote controlled war. Perang curang yang tidak adil, karena mengandalkan remote control. Tadi sudah saya gambarkan ya. Mereka cukup ada di ruang ber-AC, pakai komputer, pakai mouse, kayak main game aja. Target lock, sudah. Pencet knob, drone bergerak dengan, apa namanya, rudal. Penyebaran hoax dan fitnah. Dahsyat sekali. Dengan teknologi canggih sekarang ini, hoax dan fitnah itu tersebar dengan sangat mudahnya. Misleading opinion making via mass media. Mass media itu sekarang sudah bukan menjadi kantor berita, yang benar-benar memberitakan secara deskriptif apa yang terjadi. Tetapi semuanya sudah menjadi alat kepentingan dari yang punya mass media itu. Untuk menyebarluaskan opini yang ingin disebarluaskan. Terus juga teknologi canggih telah mengembangkan fake money, uang palsu. Digital finance. Orang mengandalkan rasa kaya dan rasa miskinnya berdasarkan jumlah nol yang ada di belakang, saldo dari, apa namanya, e-bankingnya, mobile bankingnya. Jadi kita tidak hidup dalam kenyataan harta yang sebenarnya. Karena kita tidak dibiasakan menggunakan currency alat tukar yang benar-benar memiliki intrinsic value, nilai yang ada pada bendanya. Tetapi extrinsic value. Sebenarnya pernah nggak kita terfikir, apa sih yang membenarkan Amerika misalnya hari ini mencetak seribu lembar seratus dolar Amerika Serikat. Apa yang membenarkan dia mencetak itu hari ini? Di, apa namanya, di The Fed, di bank sentralnya. Atau Indonesia lah. Apa yang membenarkan Indonesia hari ini boleh mencetak seratus ribu lembar kertas uang seratus ribu. Apa yang membenarkan? Dan apa yang melarangnya? Kan nggak jelas Pak hari ini. Nggak ada tolak ukurnya. Apalagi sejak tahun 1972, Presiden Nixon memang mengeluarkan peraturan yang tidak lagi mensyaratkan orang yang mengambil uang dari bank itu harus masukin emas. Nggak ada hubungannya antara emas dengan dengan note banks. Itu nggak ada hubungannya Pak. Jadi hari ini kita benar-benar hidup dengan keuangan yang pada dasarnya nggak jelas ininya intrinsic value-nya. Dan sudah banyak tentu teknologi canggih juga menjadi sebab munculnya banyak false image building. Pembangunan citra yang palsu. Misalnya, orang yang sama sekali nggak punya keahlian tertentu bisa digambarkan seperti punya keahlian tertentu. Dan orang yang sebenarnya sangat pakar di satu bidang, bisa ditampilkan menjadi sangat blow on, yang sangat kelihatan nggak ada mutunya. Tergantung bagaimana bisa mengolah apa namanya rekaman tentang si orang tersebut. Nah jadi selama kaum kufar menguasai teknologi modern, maka umat Islam terus-menerus menjadi underdog yang dijadikan mangsa dan bahan permainan mereka. Ingat hadis buih ya. Hadis di mana Nabi mengatakan bahwa kalian umat Islam nanti akan diserbu bangsa-bangsa lain seperti memperebutkan makanan dalam satu mangkok. Sampai seorang sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apakah karena kita jumlahnya sedikit? Kata Nabi, tidak. Jumlah kalian banyak. Sangat banyak. Tapi kalian seperti buih yang mengampung di air. Nggak ada bobotnya. Allah telah mencabut rasa takut musuh kepada kalian. Dan Allah telah tanamkan penyakit wahan dalam hati kalian. yaitu penyakit hebud dunia wa karahiyatul maut. Nah jadi berbagai subsistem kehidupan mereka kuasai dan tidak izinkan umat Islam memilikinya, mengembangkannya, apalagi mengambil alih untuk menguasainya. Nggak boleh. Makanya sudah nggak zamannya Pak Anda mendorong-dorong anak Anda belajar sampai S3 misalnya gitu kan bidang teknologi. Ya supaya kamu bisa mengejar ketertinggalan barang kafir Pak di bidang teknologi. Nggak zamannya Pak Anda ngomong gitu lagi. Mestinya kita udah sadar Pak. Nggak bakal bisa kita mengejar ketertinggalan mereka. Bukan karena nggak mau. Bukan karena nggak bisa. Tapi karena nggak akan diizinkan sama mereka. Mereka akan halangi kita Pak. Makanya banyak putra-putri muslim dari negeri muslim yang belajar ke barat Amerika Eropa kalau dia brilliant ya IP-nya tinggi IPK-nya tinggi Pak indeks prestasi kumulatifnya tinggi dia kalau perlu nggak diizinkan pulang ke negeri muslimnya. Dikasih ke warga negaraan setempat. Dikasih pekerjaan. Supaya apa brain drain disedot Pak otaknya yang cerdas itu. Yang penting jangan dimanfaatkan oleh negeri kaum muslim ini. Apalagi yang sifatnya kolektif Pak. Yang sifatnya pribadi saja dia begitu kan. Nah jadi shutdown of modern technology bagi kaum beriman merupakan keberkahan dan pertolongan dari Allah SWT. saat itu terjadi umat Islam bisa istirahat dari perlombaan di bidang teknologi melawan barat kafir. Seketika posisi kaum beriman akan menjadi setara dengan barat kafir sama-sama nggak punya apa-apa. Iya kan? Anda pikir sekarang barat kafir ini bisa merasa sombong bisa merasa terus-menerus supreme di atas kita itu karena apa? Karena mereka menguasai teknologi canggih Pak. Sama Cina juga begitu. Bahkan Cina lebih dahulu kesombongannya keterlaluan sampai akhirnya Allah kasih ujian coronavirus ini. Iya kan? Ketika ulang tahun Partai Komunis Cina ke-70 kemarin di acara ininya acara pidatonya si Jin Merah Jambu itu Jin Ping Jin Merah Jambu kan? Iya kan? Dia itu mengatakan apa? China is invincible. China ini nggak bisa terkalahkan. Nggak ada kekuatan manapun bisa mengalahkan China. Tapi nggak hanya itu Pak. Yang lebih kurang ajar lagi dia katakan kitab suci akan kita edit supaya sesuai dengan ideologi komunis. Itu baru niat Pak. Baru niat merubah kitab suci udah dibegitukan sama Allah Ta'ala. Nah jadi Saudara kurahimakumullah dengan kecanggihan teknologi yang dikuasai China mereka juga merasa supreme sekali Pak sekarang. Supreme sekali. Dua sekarang kan ini yang beradu ini Amerika dengan dengan China. Yang merasa memiliki alternate apa artificial intelligence kan dua ini. Berlomba-lomba mereka. Nah sama Allah dimatikan teknologi canggih ini dimatikan. Bukan untuk mengalahkan China atau mengalahkan Amerika tidak. Untuk mengalahkan semuanya. Untuk membuka jalan bagi umat Islam agar menjadi setara dengan kafir barat. Ya Allah bukakan jalannya Pak. Sisanya terserah kita. Mau gak kita ambil peluang jalan itu? Atau kita termasuk orang yang nanti meratap-ratap gitu. Wah teknologi berhenti ini abis ya kan. Kalau kita termasuk yang meratap-ratap ya maaf-maaf aja. Berarti kita diam-diam sudah merubah surat ala ikhlas. Ayat yang berbunyi Allahus somat sudah jadi teknologi somat jangan-jangan selama ini. Ya kan? Bukan Allah tempat bergantung. Teknologi tempat bergantung. Hey come on wake up man teknologi buatan manusia kok masa kita harus bergantung pada buatan manusia? Kita bergantung kepada pencipta jagat raya. Bukan sekedar pencipta manusia Pak. Pencipta jagat raya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya meyakini termasuk Sheikh Mubayyad dalam kitabnya Encyclopedia Akhir Zaman mengatakan bahwa shutdown of modern technology adalah realisasi dari ayat Orang-orang kafir itu membuat tipu daya. Mereka bikin sistem dajjal yang ber apa namanya mengandalkan teknologi canggih. Dan Allah membalas tipu daya mereka dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Dan ketika ini terjadi kita sudah siap umat Islam. Karena apa? Karena kita sudah memperhatikan pesan Nabi 15 abad yang lalu yang berbunyi Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kalah. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kalah dan kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kalah. Para sahabat tidak mengerti apa yang dimaksud saat Nabi s.a.w. menyampaikan hal itu. Sebab mereka tidak mengalami berbagai kecanggihan teknologi modern yang kita alami sekarang. Namun saat kita sekarang mendengarnya mendengar hadis tadi kita dapat memahami dan membayangkan bahwa yang dimaksud Nabi adalah fenomena shutdown of modern technology. Kita akan kembali kepada kondisi seperti sedia kalah. Dan ini bukan berarti kita harus mengharamkan teknologi canggih enggak apa. Sekarang selagi masih ada manfaatkan pak. Manfaatkan selagi ada. Cuman keep in mind ya kan bahwa it won't stay here forever. Ini enggak akan bertahan terus-menerus pak. dan ketidak bertahanannya bukan sebuah keburukan tapi sebuah kebaikan dari Allah karena harus Allah langsung yang turun tangan membuat pihak barat kafir yang sombong ini hilang kesombongannya dengan dimatikannya teknologi canggih. Jadi ucapan Xi Jinping itu China is invincible sebenarnya sangat mirip dengan ucapan firan Ana Rabbukumul A'la Akulah Rabb kalian yang maha yang maha tinggi karena merasa dirinya sudah sedemikian kuat enggak bisa terkalahkan oleh siapapun nah jadi saudaraku rahimah kumullah badai fitnah dukhan dan fenomena alam lainnya ternyata justru membawa kepada kondisi yang membuat kaum beriman menjadi setara dengan kaum kafir dan kondisi ini menjadi jalan menuju kemenangan kaum beriman dan berlakunya sunnah pergiliran sunnatu tadawul kepemimpinan dunia kepada kaum beriman sesudah kaum kufar berjaya dikasih giliran sama Allah berjaya namun mereka telah memanfaatkannya untuk menebar kegelapan dan kezoliman ingat ayatnya dan demikianlah hari demi hari masa kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan diantara manusia agar mereka mendapat pelajaran sekarang kita di babak keempat umat islam ditakdirkan Allah mengalami masa kekalahan tetapi di babak kelima nanti Allah akan putar balik situasi sesuai dengan sunnah dalam ayat ini sunnah pergiliran sudah gilirannya umat islam mengalami kejayaan kembali dan giliran ini bukan hanya terkait dengan shutdown of modern technology bukan hanya terkait dengan peristiwa-peristiwa bencana alam dahsyat yang terjadi tetapi terkait erat dengan apa yang kita bahas dalam tema siang hari ini yaitu zuhur al-mahdi hadirnya sang pemimpin al-mahdi jadi Allah Nabi Muhammad sampai mengatakan bahwa kemunculan al-mahdi itu adalah bushrat kabar gembira Nabi bersabda kukabarkan berita bencana bencana al-mahdi akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kezoliman dan kesewenah menangan jadi kehadiran al-mahdi menjadi turning point titik balik situasi kondisi dunia ini dan kehadirannya pada saat yang paling tepat saat dimana semua manusia sedang dalam keadaan chaos kacau bingung terus tiba-tiba Allah kasih hadiah kepada umat islam hadirnya the certified leader pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah dan dan rasulnya dan nanti kita akan bicarakan ketika sudah masuk ke dalam bak al-mahdi bahwa penetapan al-mahdi sebagai sang pemimpin tertinggi umat islam ini sepenuhnya adalah tadbir rabbani skenario Allah nggak bisa dirancang oleh manusia nggak bisa direkayasa oleh manusia tetapi sepenuhnya adalah tadbir rabbani nah dikatakan di dalam beberapa asar asar itu artinya ucapan-ucapan sahabat atau tabiin atau tabiin salah satunya dari Muhammad bin Ali bin Abi Talib anaknya Ali bin Abi Talib yang bukan dari Fatima apabila apabila kalian menyaksikan api dari arah timur selama tiga atau tujuh hari maka jatuhkanlah diri kalian kepada kelapangan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istilah jatuhkanlah diri kalian pada kelapangan keluarga Nabi maksudnya sambutlah dengan penuh kegembiraan hadirnya al-Mahdi dalam riwayat yang lain sahabat Kaab mengatakan akan muncul bintang dari arah timur sebelum keluarnya al-Mahdi bintang itu memiliki ekor yang bersinar jadi bintang berekor yang itu juga sekaligus adalah si pecahan meteor yang akan menghantar planet bumi ini di satu sisi dia adalah isyarat tentang akan terjadinya bencana-bencana besar tapi di lain sisi dibalik itu dia adalah kabar gembira karena itu tanda akan keluarnya akan hadirnya al-Mahdi makanya kita umat islam harus meyakini bahwa perpindahan kita dari babak keempat sekarang ini penuh dengan kondisi kezoliman dan kegelapan ini menuju babak kelima penuh keadilan dan cahaya nanti perpindahannya itu menggunakan kaedah surat alam nashroh sesungguhnya bersama kesulitan ada ada kemudahan bersama dukhan bersama pembendaman bumi di timur di barat bersama banyak gempa-gempa terjadi perselisihan antar manusia sampai berbunuh-bunuhan memperbutkan makanan bersama dengan shutdown warna teknologi ternyata ada kemudahan yang akan terjadi yaitu hadirnya sang pemimpin inilah berbagai kejadian mendunia Allah bukakan jalan untuk kemenangan umat islam namun kemenangan tersebut tidak diberikan secara gratis sama Allah umat islam mesti berjuang bersama pemimpinnya nah karenanya kita masuk kepada bahasan beberapa peristiwa menyertai hadirnya al-mahdi beberapa peristiwa itu adalah pertama perselisihan atau chaos atau kekacauan setelah wafatnya seorang pemimpin dua dalam kondisi chaos kekacauan setelah wafatnya pemimpin itu seorang laki-laki akan keluar dari Madinah lari menuju ke Mekah dan ini diyakinai laki-laki ini adalah al-mahdi ternyata sesampingnya di Mekah laki-laki ini dipaksa oleh sejumlah orang untuk keluar dari tempat tinggalnya untuk dibayar di depan Kaabah ini hadisnya artinya akan terjadi perselisihan kekacauan saat matinya seorang khalifah seorang pemimpin lalu seorang laki-laki dalam hal ini akan keluar dari Madinah pergi menuju Mekah lantas beberapa orang dari penduduk Mekah mendatanginya mereka memaksanya keluar dari dalam rumah meskipun ia tidak menginginkannya nah disini ada kata yang perlu kita bahas sedikit yaitu kata khalifah dalam bahasa Arabnya teks bahasa Arabnya benar-benar menggunakan kata khalifah karena adanya kata ini sebagian ulama terutama yang fokus di bidang hadis meyakini bahwa sebelum Al-Mahdi muncul sudah ada khilafah karena ada khalifah mati sebelum Al-Mahdi muncul nah yang menarik adalah pandangan Sheikh Mubayyad tentang hal ini di halaman 725 kitab ensiklopedia akhir zaman Sheikh Mubayyad penggaris bawahi bahwasannya ya lafal khalifah yang dituturkan dalam bentuk yang bukan ma'rifat tetapi bentuk nakiroh ya apa ini ma'rifat apa ini nakiroh jadi kalau dalam bahasa Arab Pak sesuatu benda tertentu kalau pakai aliflam itu disebut ma'rifah Pak misalnya Al-Kitab itu ma'rifah tapi kalau kitab itu nakiroh dan yang pakai aliflam itu artinya definite article kalau tidak pakai aliflam indefinite article contoh misalnya surat Al-Baqarah ayat pertama ayat kedua aliflam 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 itu ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya kitabnya maksud kitab apa ini kitab apa Al-Quran ya dan orang bisa tahu ini kitab Al-Quran karena disitu kata kitab pakai aliflam sudah definite tertentu tapi kalau dikatakan hadha kitabun ini adalah kitab ini adalah buku ini bisa buku apa saja sama kata khalifah disini tidak pakai aliflam bukan Al-Khalifah sehingga menurut Sheikh Mubayyad dia bukan khalifah untuk seluruh kaum muslimin tapi dia indefinite khalifah bukan definite khalifah kalau definite khalifah seluruh kaum muslimin sepakat dia sebagai khalifah ini tidak sebagian umat islam menganggap dia khalifah tapi sebagian yang lain tidak menganggap dia khalifah dan yang paling mungkin mempunyai kedudukan seperti itu siapa pemimpin sebuah negara yang di dalamnya mencakup dua kota yaitu Mekah dan Madinah kerajaan apa itu namanya kerajaan Arab Saudi sampai hari ini saudara sekalian rahimah Allah tidak sedikit warga Saudi menganggap rajanya itu khalifah satu terus kedua sistem pengangkatan seorang raja di Saudi kalau raja sebelumnya sudah wafat itu menggunakan cara seperti mengangkat seorang khalifah di bayak nah jadi Sheikh Mubayyad tidak beranggapan sebelum Mahdi ada ada khilafah tidak hadis ini mengisyaratkan bahwa seorang pemimpin yang memenuhi kriteria sebagai khalifah bagi sebagian masyarakat yang dia pimpin itu iya ada dan dalam Melin dugaan kuatnya adalah matinya seorang raja kerajaan Arab Saudi apakah matinya raja Salman banyak pengamat politik Saudi mengatakan sangat dikhawatirkan kalau raja Salman sekarang-sekarang ini meninggal maka politik di Arab Saudi akan gonjang ganjing mengingat bahwa putra mahkota yang ditunjuk dan sekarang aktif berkuasa bernama Muhammad bin Salman ini otaknya otak liberal sekali otaknya otak Yahudi sekali nah maka dikhawatirkan kalau Salman dalam waktu dekat ini meninggal sangat potensial terjadi chaos di masyarakat Arab Saudi karena masyarakat Arab Saudi biar bagaimanapun masih cukup banyak yang kuat berpegang pada agama akan sulit bagi mereka menerima kepemimpinan sebagai raja seorang seperti MBS ini Wallahu'alam Bissabab terus kemudian kita lanjutkan disebutkan juga dalam hadis yang lain yaktacilu aindakan zikum salah satu kulluhum ibnu khalifah tiga orang akan saling berbunuhan untuk memperbutkan harta perbundaran kalian mereka semua adalah anak khalifah ini juga menarik kalau kita kaitkan kata khalifah ini sebagai yang dimaksud adalah pemimpin kerajaan Arab Saudi struktur politik di Arab Saudi sampai hari ini setiap raja yang baru ditunjuk dia punya hak menentukan tiga putra mahkota ini juga nabi menyebutnya tiga putra jadi makin menguatkan dugaan kita bahwa ini yang dimaksud adalah kematian Raja Saudi nah cuman memang ada pertanyaan penting ustaz apakah tanda kematian pemimpin ini sebagai tanda mahdi sudah dekat kemunculannya akan terjadi sebelum atau sesudah diupan ini pertanyaan penting dan pertanyaan ini tidak akan saya jawab sekarang karena waktu sudah habis kita akhiri sampai sekian dulu mudah-mudahan nanti dalam pertemuan berikutnya kita bisa lanjutkan dengan isin Allah mari kita tutup majlis kita hari ini dengan doa kifaratan majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ilanta astaghfirullah wa'atuhu ilaih walhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum bersama salisapa tv